Ada kerang, hijau, cuma sih kalau aroma-aromanya ini beda nih Nggak kayak kerang yang biasa gue makan di Chinese food-Chinese food gitu Tuh, cobain Akhirnya tuh Buri banget, tapi simple, ada asem-asem kayak vinegar gitu Jadi ini tim kerang pakai vinegar dan kawan-kawannya Lo penasaran gimana cara bikinnya? Lo tonton video kali ini, oke? Untuk membuat tim kerang ini, pertama yang harus dilakukan adalah Kita akan nge-slice si bawang-bawangnya dulu Ini ada bawang putih, jadi gampang aja sebenarnya Ini cuma di-slice-slice-slice Masukkan, 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 masukkan Terus tunggu deh, jadi Ada bawang merah Terus ada jahe Ini ada butter, kita masukkan Dan kita ingin numis pakai butter, gue ingin butternya nggak gosong Jadi tambahkan minyak goreng sedikit Masukkan bawang putih Bawang merah Jadi ini gue sengaja, kenapa dia nggak terlalu panas? Karena gue pengen pelan-pelan Masak si bawang putih dan bawang merah Jadi hasilnya nggak langsung kaget, dia langsung gosong Jadi dia juga bakal nginfuse ke butter dan minyaknya tadi Jadi akan lebih wangi Jadi hasilnya slow aja, pelan-pelan Ya udah kesoklatan, terus kita masukkan daun salam Sama thyme Kita aduk dulu Terus selanjutnya, kerangnya masuk Kerang masuk Terus selanjutnya, diaduk dulu Kaldu, gue punya kaldu ayam Ini ada black vinegar Lada Garam Kita aduk Diaduk dulu Terus sekarang Tinggal ditutup Kurang lebih 10-15 menitan Sampai kerangnya terbuka semua, matang Ini ada parsley Sama daun seledri ya Sampur nih Kita Kita chop-chop dulu Kita buka Nah, ini hati-hati kalau buka kayak gini Bukanya harus begini Jadi ininya sebelah kita Aduk dulu Lihat, wah tuh Sudah kebuka, sekarang ya Terus kita kasih chop parsley Terus kita tinggal sajiin Tadi kalau kalian lihat Kita tadi pakai black vinegar Kalau mungkin enggak ada, enggak nemu Itu bisa diganti Punyanya apa Cuma mungkin yang cocok lagi sih pakai red wine vinegar itu cocok Atau white wine vinegar, atau white vinegar aja Tapi jangan yang Cuka meja-cuka meja itu yang suka dipakai tepang bakso Ya beda soal kecukanya Kita kasih garis lagi Tim krang kita udah jadi Gampang banget bikinnya Enggak pakai lama Jadi Enggak cuma direbus-rebus doang Enggak cuma dibikin pakai saus padang Ataupun saus yang lain yang umum Kita bikin yang lebih baru Tim krang Dan ini rasanya enak banget Lo pokoknya Ngikutin dari awal sampai akhir Enggak salah Dan perhatiin tips-tips tadi Thank you untuk nonton juga kali ini Jangan lupa tonton video kita yang lainnya Dan yang penting tetap di Masak.TV Enaknya Ngeri-ngeri